assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para bajuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam anda memantau market yang arahnya digocek dikocok naik turun teman-temannya dimana tadi bitcoin kepala 21.000 dan sekarang sudah turun lagi kepala 20.900an seperti itu untuk bitcoin saat ini ya nah saran dari saya ketika kalian masuk dan ketika ada kenaikan entah beberapa persen take profit lah sedikit teman-teman seperti itu karena nanti potensi turun lagi itu ada kalian bisa masuk lagi untuk mengakumulasi token atau aset anda biar lebih banyak seperti itu caranya teman-teman oke nah di kesempatan kali ini kita akan membahas Siba Inu teman-teman Siba Inu sinyalnya agak kacau ini hujan ya dan disini untuk Siba Inu per hari ini mengalami minus 0,5% teman-teman di tengah kehancuran market ya dan disini memang Siba Inu kayaknya tertahan ya di kepala 7, 8, 7, 8 seperti itu untuk keadaan market yang seperti ini gitu teman-teman karena disini juga sebenarnya paus-paus investor besar juga nyangkut gitu di Siba jadi kita banyak temannya ya teman-teman seperti itu santai saja untuk saat ini oke nah disini ada berita perihal Sibarium untuk Siba Inu ini sendiri teman-teman yang rumor-rumornya akan dirilis pada akhir bulan ini kita tunggu saja namun disini ada 3 point ya 3 point perihal Siba Inu ya Sibariumnya nah disini Sibarium dilaporkan dalam tahap pengembangan akhir dokumentasi segera dirilis nah jadi Sibarium ini sudah dalam tahap akhir teman-teman dan disini dokumentasinya nanti ketika memang sudah selesai itu akan dirilis seperti itu untuk dokumentasi daripada Sibarium itu sendiri dan disini kita lihat ini adalah poin utama disini ada 3 point ya 3 point untuk Siba Inu dimana tim pengembang membuat kemajuan dengan Sibarium ini poin yang pertama teman-teman jadi Sibarium ini sudah dalam fase pengembangan ya dan kemajuan seperti itu dan di poin kedua tim akan merilis dokumentasi Sibarium sebelum peluncuran solusi layar 2 nah jadi kesimpulannya disini poin yang kedua ini ya ini adalah apa ya peluncuran dokumentasi daripada Sibarium teman-teman sebelum Sibarium itu benar-benar diluncurkan nah jadi nanti akan ada nih pengumuman peluncuran perihal dokumentasinya Siba Inu atau Sibarium sebelum benar-benar itu di launching seperti itu teman-teman jadi memang kemungkinan besar kalau di akhir bulan ini mungkin dari data dokumentasinya terlebih dahulu ya kalau benar sampai di akhir bulan ini saya yakin perkembangan daripada Siba Inu gak akan maksimal dengan kondisi market yang seperti ini tapi kalau diluncurkan dokumentasinya dulu apa Sibariumnya belum kemungkinan itu masih menjadi senjata utama daripada Sibarium terus disini poin ketiga yaitu Siba diberdagangan turun 2,70% pada 0,8203 ini tadi ya teman-teman sekarang sudah turun lagi di kepala 821 berapa tadi kita lupa nah disini dijelaskan juga oleh tim ya pengembang Siba Inu akan meluncurkan solusi layar 2 Sibarium kapan saja tahun ini dan tampaknya investor tidak perlu menunggu lama karena laporan baru mengeklaim bahwa saat ini sedang dalam tahap akhir pengembangan nah jadi pada intinya teman-teman Sibarium ini akan diluncurkan di tahun ini entah di akhir bulan entah di bulan 7 atau di kuartal 4 intinya di tahun ini seperti itu dan disini banyak sekali spekulasi di luaran sana yang bilang bahwasannya Sibarium akan dirilis pada 30 Juni karena ada suatu artikel juga yang mengatakan akhir bulan alias 30 Juni ya kita tunggu saja kemungkinan besar di 30 Juni ini bukan Sibariumnya yang akan dirilis melainkan dokumentasi daripada Sibarium itu sendiri seperti itu teman-teman jadi dokumentasinya dulu dirilis habis itu Sibariumnya baru dirilis ya untuk mengantisipasi dan disini banyak sekali orang-orang yang menganalisa perihal Sibarium bahwasannya Sibarium gak akan dirilis dalam kondisi market yang buruk nah kalau itu saya setuju kenapa ketika Sibarium dirilis dalam keadaan market yang buruk itu gak akan memberikan efek maksimal terhadap token tersebut teman-teman melainkan malah ya akan biasa-biasa saja gitu karena memang keadaan market yang tidak mendukung dan disini pengembang utama Sibainu si Toshi Kusama menjatuhkan pembaruan besar di Sibarium beberapa hari yang lalu dan mengonfirmasi di Wally Discord rilisnya mereka juga mencatat bahwa mereka sudah berdikusi untuk meningkatkan upaya menunjukkan bahwa tidak akan lama sebelum peluncuran resmi solusi layar 2 jadi kita tunggu saja katanya sih gak akan lama lagi teman-teman ya mudah-mudahan sih di kuartal 4 teman-teman karena jangan terlalu buru-buru lah ya dengan keadaan market yang seperti ini kalau diluncurkan pada keadaan market yang seperti ini saya yakin harganya gak sampai 1 rupiah teman-teman saya yakin itu ya maka dari itu tunggu saja momen yang pas dengan keadaan market yang memang kondisi bulis dan disini meraihnya setelah pembaruan Kusuma Kusama ya maksudnya tim pengembang kembali membungkam radio tentang Sibarium namun seorang influencer Sibainu yang menggunakan akun twitter Sibainu Krypton ya membagikan pembaruan baru yang mengarahkan komunitas kemana ini mengarahkan komunitas kami tahu bahwa Sibarium sekarang dalam tahap akhir seperti itu cuitanya kata influencer yang meretuit pengguna twitter Fethiusyuf27 yang termasuk diantara tim pertumbuhan Sibar tampaknya sebelum ada tanggal release resmi yang diberikan kepada Sibarium dan menurut anggota Sibagrot tetapi sekarang kami tahu bahwa studi tersebut sedang dalam tahap akhir intinya Sibarium ini masih dalam tahap akhir seperti yang saya bilang di atas tadi bahwasannya di akhir bulan ini kemungkinan itu adalah kayak rekapan daripada Sibarium sendiri teman-teman bukan Sibariumnya yang akan diluncurkan di akhir bulan ini seperti itu jadi kita tunggu saja momen yang pas nah dan disini teman-teman untuk pengumuman Sibarium sendiri itu bukan hanya Sibainu yang terkena dampaknya yang terkena dampak paling banyak untuk Sibarium adalah token bond teman-teman dengan berita-berita apa ya berita-berita prihal Sibainu dan disini dikatakan juga hip pada peluncuran Sibarium telah menaikkan harga bond nah jadi token tata kelola dan token gas dari solusi layar 2 yang akan datang peluncuran ini sangat dinantikan karena beberapa manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat termasuk penskalaan biaya gas yang rendah dan mekanisme pembakaran jadi nanti Sibarium ini akan lebih murah daripada Ethereum seperti itu untuk biaya gas fee-nya dan itu biaya gas fee menggunakan token bond maka dari itu hip daripada Sibarium ini telah mengangkat harga daripada bond teman-teman dimana bond ini juga ikut terangkat harganya karena dia berkontribusi secara langsung sebagai gas fee-nya Sibarium dan disini dan mekanisme pembakaran terhadap Sibarium dimana gas fee dari bond nanti gas fee-nya dari bond ya kan gas fee-nya itu diambil dari token bond token bond tersebut hasil dari gas fee itu akan dibuiebackkan membelikan token Sibainu nah setelah dibelikan itu akan di burning mekanismenya kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk mempercepat pengurangan supply daripada Sibainu seperti itu ya nah jadi Sibar di perdagangan turun 2,70% pada 0,82 ya teman-teman seperti itu dan sekarang sudah turun lagi sekitar ya 8,1-an lah ya seperti itu untuk saat ini nah jadi untuk Sibarium ya mungkin masih kita nunggu di kuartal 4 kayaknya teman-teman atau di akhir kuartal 3 kita juga gak tahu ya karena ini masih di tahap kuartal kedua teman-teman kita tunggu saja semoga dalam kondisi market yang membaik Sibainu akan segera membaik ya dan inilah token yang penuh penuh misteri ya termasuk token Chow ya seperti itu mungkin ini dulu perihal Sibainu semoga bermanfaat salam cuan